Intro Ku tak bisa membuat diriku jauh-jauh dari dirimu Karena kamu lah yang membuatku jadi, jadi begini Ku tak bisa membuat diriku jauh-jauh dari dirimu Karena kamu lah yang membuatku jadi, jadi begini Terima kasih Terima kasih. 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 Bapak, Bapak, Bapak. Bukanlah ini. Tinggu telepon. Angkat dulu. Hasnah. Ini Hasnah. Gak-gak-gak. Gak-gak-gak. Aduh, Mama lagi pusing. Gak-gak. Ya, santai. Kenapa sih Pak kok tebang banget? Hasnah. Halo, Mbak Tika. Halo, Mbak Tika. Aku tuh lagi stres banget. Aku tuh lagi kepikiran. Itu si Darah. Darah. Tenang aja Mbak. Darah ada di sini kok. Darah sama kamu? Mana Darah? Kenapa? Mana Darahnya? Kayaknya Darah udah tidur. Mbak, besok lagi aja kalo mau ngomong. Kata dia, dia takut kalo dia mau dijodohin sama Mbak dan Mas. Dijodohin gimana sih? Ih, siapa sih yang mau jodohin Darah gak ada tau gak? Ya udah deh, ya udah oke. Berarti besok, besok kita jemput Darah ya. Jangan, Mbak. Nanti biar saya omongin dulu sama Darah. Kenapa dia sampe mikir kalo dia tuh mau dijodohin. Eh, Hasnah bilang sama dia. Kok dia jadi lebay begitu? Kenapa sih? Lebay banget. Siapa yang mau jodohin? Ya wajar lah Mas. Namanya juga masih muda. Saya juga kalo masih muda pasti ya. Gak maulah dijodohin. Ya udah. Oke Hasnah gak apa-apa deh. Peransi kita. Minggu depan. Minggu depan kita jemput Darah ke rumah kamu ya. Oke aku titip Darah dulu ya. Makasih Hasnah ya. Iya Mbak, oke. Lorong salam. Mbak, sekarang udah tenang. Mbak, sekarang udah gak stress lagi. Tinggal lemesnya. Tidak apa-apa Darah disana. Di kampung, hitung-hitung liburan buat dia ya kan. Iya. Mbak, sekarang lemes. Mama mati. Mau bobo sama papa. Bapak nangis-nangis. Sekarang ajak Bobo. Anak sama ibu sama-sama lebay. Bapak nangis-nangis. Tidak pakein semua. Tuk juga asyikin Bobo. Anak kenapa sih pindah kampung? Padahal nih ya, kalo misalnya di kota mau belanja atau apa, semuanya tuh ada. Ga perlu repot-repot kayak gini. Iya ga sih? Iya, tapi anak tuh sengaja pindah di kampung. Ada tuh semang di sini tenang bawaannya. Kalo di Jakarta tuh udah polusi, ga tenang deh. Pokoknya anak kan di kampung. Hmm gitu. Terus emang ga pengen cari jodoh lagi? Kalo itu mah perusahaan yang di atas aja. Irfan! Eh, gua sana. Selamat pagi ibu. Eh, pagi. Kamu kok sendiri? Ibu kamu mana? Iya bu, ibu saya masih di rumah nenek. Makanya saya yang belanja sendiri. Ebuah! Ebuah! Ebu gua! Ibu kamu? Ebu ya, gua deng! Ebu! Yiku! Ibu ya, gua. Pu-ri! Ibu pihak-wini. Ibu! Ibu. Ibu. Ibu! Terima kasih. 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 flipping terima kasih. ổi также. Terima kasih. tiaiku name. terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Eh, apaan sih? Gue bisa kalian makan sendiri. Gak usah disuapin. Corok. Awas. Itu teh. Ada keringat bebek. Gak bersih, gak steril. Corok. Eh, atuh minta sedikit. Saya juga lapar ini. Oh, gak apaan sih? Mak. Eh, peripisan. Buat saya juga. Ayo, saya min. Iya, iya, iya. Satu lagi, tenang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kamu aja yang jalan luar. Terima kasih. 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 Tante, ngapain sih? Ngintip-ngintip kayak gitu? Mana Bob? Ini lagi sapu. Serem banget. Tante itu lagi pengen tau. Di luar itu dari tadi ada suara-suara mencurigakan. Nah, Tante pengen tau itu siapa dan ada apa? Tante, kalau mau lihat itu siapa? Suara mencurigakannya ya keluar, bukan ngintip di sini. Eh, kok? Gak beres, oke. Eh, Tante. Manju, Tante. Ayo. Iya, Tante duluan dong. Tante yang lebih tua. Ada suara siapa, Tante? Iya. Tapi tadi Tante denger. Ada suara orang di sini. Aduh, Rak. Kalau itu maling gimana? Eh, Tante. Tante. Bukan maling, Bu. Ya Allah. Irfan. Kok mau ke sini? Ini, Bu. Tadi, Teh, bebek saya hilang. Saya udah cari kemana-mana. Eh, tau-taunya dia ada di sini. Lagian ngapain sih bebek lo sampe main kesini segala? Ya, mungkin, Teh. Bebek saya suka sama kamu. Makanya dia nyamperin kamu kesini. Dih, males banget emang ada yang lebih bagus dikit apa? Bebek. Wih, bukan bebeknya kali yang suka. Majikannya kali. Ih, nanti apaan sih, Ah? Ah, ibu mah. Pisah aja. Jadi malu saya. Ya. Ya udah tuh, Bu. Kalau gitu, Ma. Saya mau pulang dulu. Kasian bebek saya. Udah ngantuk. Ya, Bu, ya. Permisi, Bu. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. keenam jadi ya. That's it. You too, paём? 수를 to Beth. ToHave a beneficiaries. Chi- jąjie. Amin. Chi-yae? Ya sudah, orang mau lewat tinggal di hadang, ada apaan sih? Kamu teh jadi orang yang tidak sompai? Di sini tuh kampung, bukan arena balap. Tadi hampir nabrak anak kecil. Salahin gue, salahin tonak kecilnya. Gak didagahin, gimana? Kamu teh bukan orang sini kan? Cari masalah! Ini orang yang dari kemarin bawa motor seenaknya saja. Kebut kebutan, tadi hampir nabrak anak kecil. Kamu tahu gak? Kang, orang teh tahu kan? Ini tuh kampung, bukannya kota. Bawa motor tuh gak boleh kebut kebut di sini. Banyak anak kecil, Kang. Oh, jadi ini cowok yang lagi deket sama darah. Lihat aja, lu gak bakal bisa dapetin darah. Tolong, sekali lagi teh jangan diulangin. Kenapa? Lu gak suka? Mau apa lu, ha? Dia saya teh cuma ingetin Akang doang. Karena di sini teh bahaya banyak anak kecil. Kalau gue gak mau, mau apa? Lu bisa apa? Hah? Berani sama gue, ha? Untuknya Akang teh apa ini? Hei! Hei! Ajarin! Ajarin! Lari! Ajarin sama gue, bangun lu! Hei! Eh! Kepala! Ayo kita coba acer! Bapak! Bapak, Bapak! Bapak, ada apa ini? Kita mau bawa dia ke balai desa. Orang ini yang bawa motor kebut kebut di kampung. Hampir nabrak anak kecil. Hei kita kasih tahu, kepala si Irfan yang dipukul sama dia. Kurang ajar tuh orang kayak begini. Astaghfirullah! Ada aja deh orang kayak gini. Adah, ini ada apa ribut-ribut? Oh, Ki? Darah? Kamu kenal orang ini? Iya, Tante ini temen kampus aku. Katanya dia kesini mau jengungkit temennya. Kamu tau gak? Orang ini udah bikin ulah di kampung kita. Dia tuh habis mukulin Irfan. Hah? Eh, Ki? Apanya lo mukulin temen gue? Ra, tadi gue... Eh, Ki, asal lo tau ya. Sampai terjadi apa-apa sesuatu sama Irfan. Gak bakal maafin lo ngerti lo. Enggak, lu belain gue kayak ngembang. Ya, udahlah Pak. Tau aja lah orang ini. Ya, Tante. Pasti peripisan. Ah, aduh. Punten ya, Beb. Punten banget. Saya, Tante. Gak mau ganggu kalian. Cuma ini saya lagi sakit. Kedul降. Irfan. Ya ampun. Tante. Enggak, ampun. Kamu Tee ngapain kesini? Kamu kangen sama saya atau kangen sama bebek saya. Sudah deh. Sudah ngapain sini ya. Bakalan agak sakit sedikit, tapi biar cepat sembuh ya. Maaf, dia sakit ya? Ya, itu darah sakit. Ya, maaf. Ayo Beb, dimakan nih, biar sehat. Makan yang banyak, Katu. Kan? Nih, makanan ini jadi nih. Udah mateng nih ya. Kebetulan, saya udah lapar. Kita makan ya. Eh, tunggu tuh. Lu, mau makan di sini? Iya, emangnya kenapa? Saya mah udah biasa makan di sini. Malah kadang saya berbagi sama bebek saya. Serius lu? Ya iyalah, coba kamu pikir. Kenapa di sini ada balek? Ya itu buat tempat tongkrong saya. Iya. Oh, mau makan juga enggak? Enggak. Makan aja. Ini pertama kali gue masak loh. Wah, berarti T, saya orang yang beruntung atau ya. Iya lah. Eh iyalah. Mendampakan cintaku yang sejati. Sendiriku telah lama menyendiri. Mendampakan datangnya seorang kekasih. Gimana? Enak gak? Gimana? Enak gak? Dara? Kamu T, masukin garamnya berapa sendok ini? Oke ya. Lima. Hah? Lima? Ternyata tak perlu mencari. Karena, karena, kamu lah orangnya. Tidak. 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 Iya, kan? Iya, maaf-maaf. Kan, tadi kita perginya buru-buru, malah. Jadi, gak sempatnya cek. Bu. Dimana yang nyari air ni? Bu, ten. Pak, bu. Iya, Kang. Mobilnya T, kenapa ini? Ayah lihat tuarnya. Habis. Saya lupa ngecek, jadi gak bisa jalan. Ya udah tuh, biar saya aja yang cariin airnya buat mobilnya. Bu. Gak usah, Kang. Jangan bikin remot. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tunggu sebentar ya, Pak. Iya, udah-udah. Makasih, Kang. Makasih. Pak Iya, Mak Itu anak muda kok baik banget sih Iya Kau tau gak Kenapa, Mak? Mama tuh sebenernya pingin banget punya mantu yang Tuh kayak gitu Baik, ramah, rajin Iya, Mak Pak Ini airnya Bisa tau misalnya Iya, iya Iya, iya Ya udah tuh kalo gitu Mas Saya mau pulang dulu Permisi ya Ini botol minuman ya Permisi ya Pak Terima kasih ya Ya ampun, Dara Ini kamu semua yang habisin makanannya Iya Abis lapar Tante, dari pagi belum makan Kamu tau gak? Tante tuh masak ini semua buat Papa sama Mama kamu loh Buat Buat Mama sama Papa Papa sama Mama kamu itu udah di jalan mau kesini Tadi tuh Tante mau nyariin kamu Kamu udah pulang Plus ngabisin semua makanan yang aneh disini lah ya Ya udah Kalo gitu Tante mau masak lagi Kamu jangan kemana-mana ya Biar Mama sama Papa kamu kalo dateng Kamu jangan kemana Oke Aduh hapus gue Kalo Mama Papa kesini Gue bisa diseret-seret suruh pulang Terus gue anter di jodohin Gue suruh nikah lagi Aaaaah gak mau gak mau Aku harus seret-seret Aku harus seret-seret Oh Kak Irfan Yayang udah mulai bisa jalan nih Kak Irfan Yayang? Ya ampun nak Sini Tadi Yayang cuma berabur-abur Bu Isiakan Irfan ngelamun terus Kak Ya udah Cuk Awas lagi Eh ada Neng Dara masuk Neng Dara? Mana Dara? Aduh Ibu Itu kan Bener Kak Irfan lagi mikirin Kak Dara Iya bener ya Pak Ibu mah Candanya gak lucu Seruat ya kayak begitu Pak ya Iya Ayo Pak cepet Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Mba Aduh Bang Halo Hasna apa kabar? Sehat? Sehat Pak Assalamualilah Kenapa? Dara mana? Dara? Dara ada di kamar Yaudah yuk Masuk yuk 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 Dara ke sini Neng Iya Dara Dara Hasna Hasna Mana Dara? Hah? Kok gak ada? Aduh tuh anak bener-bener deh Mbak Kayaknya dia kabur deh Karena tau Mbak Tika sama Mas Dodi mau kemari Udah lah Nanti juga pasti balik lagi Papa ini gimana sih? Kalau balik lagi Kalau gak Udah 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 Metika tenang aja Kayaknya aku tau deh Mbak Si Dara ini kabur kemana Kemana? Balik gak mungkin Kalo misalnya gue ke rumahnya si Irvan Tante Hasna pasti nyusulin tuh sama Mami sama Papi Siap banget ya Dara Wah Lo? Kok Kok bisa disini sih? Bukannya lo lagi dihukum ya sama warga Iya Lo tau gue Senyum gue manis Ya gue minta maaf lah Akhirnya dilepasin Nih gue mau balik ke Jakarta Lo mau kemana? Ikut Penurusan lo Sombong banget Oh iya By the way lo sama cowok bebek itu Namanya Irvan Bukan cowok bebek Iya Bodol amat namanya siapa Lo pacaran ya sama dia Dih Gepo lo Eh Lo beneran mau ke kota nih Iya gue mau balik lupa Gue balik ya Eh gue ikut dong Kumpang sampai depan Mau ya Mau kemana? Ya udah pokoknya jalan aja Lo gak pake helm loh Ya udah sih Slow Ya udah Aduh panas Ya panas Ubrut Ubrut Pak Hasna ini gimana sih Udah malem begini Darah kok belum pulang juga Hah? Gimana pak? Aduh Hasna harusnya kamu tuh gak kasih tau ke dia Kalo kita mau kesini Jadinya kan begini takut dia Jadi gak pulang Aku juga gak tau mak Kok mama jadi nyalahin Hasna sih? Yang telepon dan kasih tau kalo ada darah disini siapa? Dia kan Mama Maksudnya gitu Maksudnya papa nyalahin mama Udah deh please pak Gak usah cari-cari masalah lagi Apain sih ngantiannya nyalahin istri terus Itu Temenya darah belum kasih kabar baik kesini Belum sana sekali mbak Assalamualaikum 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 Loh Bapak Ibu Eh kita teh ketemu lagi ya disini Loh Kalian teh saling kenal Iyas nah Tadi itu Ilvan bantuin saya di jalan waktu kesulitan Hehehe Ehm Van Kenalin Ini kakak dan kakak Ivar saya Mereka ini orang tuanya darah Mas Dodi Ini loh Irvan Temennya darah nih Selama disini Van Tapi darahnya mana? Ehm Gak ada bu Tadi juga saya teh udah tanya sama semua warga Tapi gak ada yang liat darah Nggak Irvan yakin? Yakin gak? Gak tau keberadaan darah dimana? Atau yakin sekali bu Saya juga tadi udah cari kemana-mana Tapi Darahnya teh gak ketemu Ehm Van Saya tuh yakin banget Kalo darah tuh pasti bakalan ke rumah kamu Kamu tolong bilangin darah ya van Tolong nasehatin dia biar dia pulang ya Iya bu Tapi teh Emang darahnya gak ada di rumah saya Kalo darah udah ada juga pasti Nanti saya udah ajak pulang kesini Yaudah deh kalo gitu Saya permisi pulang dulu ya bu Nanti Gak tau kalo temu darah Iya 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 Makasih pada ya Makasih pada ya Nanti kabar kesini ya Iya makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Bentar Tss Lo sebentar mau kemana sih Tadi tuh ya Kita udah jauh dari sini Sekarang ke sini lagi Dari siang sampe malem lo abis membensin aja Iya ga Lo gitu doang mengarah Yaudah sih sorry Nah bilang aja lo ngerjain gue Ya kan Masa gak lo Lo jadi orang baper banget sih Yaudah Gue tuh tadi galau Makanya lo Gue suruh lagi balik kesini Udah gisah gak cabut Burundanya ada lagi loh ntar Tauan lo Gak perlu lo suruh Gue juga cabut kok Udah Betul Gini yang sabut duluan Oke lo ngerjain gue Tapi liat aja Gue pasti lo bakal bales Sayata ini harus cari darah kemana lagi ya Uuh Kenapa ini prasantai gak enak Kalo belum ketemu sama darah Uuh darah Ah, kemana lagi itu perginya? Tuh men, itu bebek jam segini berisik. Jangan-jangan teh ada maling ini. Berani baik coba-coba sama saya. Eh, itu teh pasti maling. Kamu ngajar. Pasti dia teh mau culik bebek-bebek saya. Awasya Allah. Jangan-jangan. Nah, ini teh pasti malingnya nih. Ayo! 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 Dara! Kamu teh ngapain di sini? Kamu kan lagi dicariin sama Bu Hasna dan orang tua kamu. Saya juga baru tahu kalau kamu teh ternyata kabur dari kota ke sini. Aku jangan gitu, Dara. Gak baik perempuan suka kabur-kaburan. Lo gak tahu sih alasan kenapa gue kabur. Gue tuh mau dijodohin sama nyokap bokap gue. Gue gak mau lah, gue masih main kuliah. Aduh, gue gak bayangin deh kalau misalnya gue nikahi gimana terus punya anak. Aduh, ribet 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 ribet. Ya, siapa yang bilang ribet. Ya, kamu kan tinggal bilang aja sama orang tua kamu. Percuma juga dong. Ya, percuma kenapa coba. Orang kamu teh belum coba, udah ayo sini. Saya anterin, kamu pulang. Eh, kamu mau maksa. Gue bakalan terang nih supaya orang begini. Lo macem-macem sama gue. Eh, astagfirullahaladzim. Kamu teh bener-bener galak pisang, eh. Terus sekarang kamu teh mau tidur dimana? Saya teh nggak mungkin bawa kamu masuk rumah saya. Eh, coba juga yang mau masuk ke rumah lo. Kalau lo mau di sini. Terima kasih. 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 Aku lo pedih. Aku tak bisa membuat diriku jauh-jauh dari dirimu. Karena kamu lah yang membuatku jadi, jadi begini. Aku tak bisa membuat diriku jauh dari dirimu. Karena kamu lah yang membuatku jadi, jadi begini. aku tidak mungkin. Aku tak bisa membuatku jadi, jadi begini. Aku tak bisa membuatku jadi, jadi begini. Aku tak mau lihat hati kamu dan aku. Tuh, nonggrongin. Nggak apa-apa, dia juga mau tidur itu. Tapi kaget. Yaudah tuh, nggak apa-apa. Bu Hasna? Untung bukan warga yang meregokin kalian di sini. Bu Hasna, bu, semalam teh darah kemari. Saya udah suruh dia pulang, tapi dia nggak mau pulang. Dia malah mau tidur di kandang bebek. Saya nggak enak buat ninggalinnya. Jadi, saya temenin, Bu. Darah, kamu pulang sekarang. Nggak mau. Darah, kamu pulang. Darah, kamu pulang sekarang juga. Darah, mending teh sekarang kamu pulang. Tuh, liat. Kasian, Bu Hasna. Lagian juga orang tua. Kamu pasti khawatir sama kamu. Ya? Yaudah, tapi... Ku hilang, hilang dari dirimu. Darah, Papa sama Mama datang ke sini mau jemput tamu pulang. Kita pulang ke Jakarta hari ini juga. Pak, Darah nggak mau pulang, Pak. Darah nggak mau dinikahin muda. Nggak mau dijodoh-jodohin. Pak, Papa nggak pernah nanya apa Darah punya pacar atau nggak. Memangnya Darah udah punya pacar. Ada? Nih! Nih, pacarnya. Tuh, Tuh, Tuh. Tuh, Tuh, Bu. Bukan. Tuh, Tuh. Tuh, iya. Saya, Tuh, pacarnya. Darah, ya. Pacaran, ya. Pacar Darah. Darah, Papa mau kamu pulang sekarang? Atau kamu nggak usah pulang selamanya ke rumah? Papa, kok ngomongnya gitu sih? Ma, ini sudah keputusan Papa, Ma. Kita pulang sekarang. Kalau dia nggak mau ikut pulang, pintu rumah kita tertutup selamanya untuk dia. Pak, pokoknya Darah nggak mau pulang, Darah nggak mau nikah muda. Darah tuh masih pengen kuliah, Pak. Kamu ini mau kuliah gimana? Kalau caranya kabur-kaburan seperti ini? Kamu tuh ada masalah ngomong. Sama Papa atau sama Mama. Nggak seperti begini. Dara? Dara, Dara. Dara, Dara. Dara, Dara. Pak, Bu. Semuanya udah biar saya aja yang ngomong sama Dara ya. Permisi. Dara. Mas Dodi juga sih. Mas Dodi tuh harusnya nggak usah ngomong-ngomongin soal nikah muda ke Dara. Dara, tunggu dulu Ato. Dara. Eh. Mau apa sih? Hah? Mau nyuruh gue pulang masa gue pulang kayak Mami sama Papi? Iya? Ya, bukan begitu. Tapi, Teh, menurut saya nggak bagus kalau ngelola orang tua. Saya juga yakin orang tua kamu mau pasti bukan mau ngejodohin kamu. Tapi, kamu aja yang kepedean. Hah? Maksud lo? Ya, bukan maksud apa-apa. Tapi, lebih baik sekarang, Teh, kamu pulang aja. Tapi, gue udah terlanjur suka di sini. Terlanjur suka sama lo, sama bebek-bebek lo. Ya, saya ngerti. Tapi, kan. Kamu, Teh, nanti bisa main kesini. Ya, udah. Sekarang kamu pulang ya. Biar saya yang nantari. Ya. Ya, udah. Ayo, Ato. Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam. Kalian hati-hati ya. Hati-hati. Jangan pakai lama. Tidak berhujan, Pak. Ya, bentar dong kok. Cuma mau pamit dong. Bentar ya. Gak lama ya. Ya. Fahd. 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 Lagi wangu pokok. Lagi sawah kali ya. Bebek, bebek, bilangin ya sama majikan lo, gue kebalik nih mau pulang, gue bakal kangen nih sama kalian semua, kemana dong? Des Anang, Springs Salam,望 ti få lutar bakal kthurna, dia sap nil Bosair ya Bebek? What about that to make? suaranya bebek, bener haaaa! papa! 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 papa bebek, papa ini apa-apaan sih kok? si bebek? aduh kenapa sih ada bebek di rumah kita? Dara, ini ngapain sih kok ada bebek disini? gak ini eng ngambil dari kandangnya si Irvan yang di kampung Sayur! Ya, kalo Mama salah-papa gak suka gak papa, tinggal darah balikin ke kampung aja si Bebep. Yuk balik kampung!! Jangan! 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 Jangan usah pulang lagi di kampung, gak usah. Tupun boleh nih? Asyik. Beb belang... Yuk! Yuk! Aduh, Beb, kamu teh dimana ini? Beb, kamu teh dimana sih? Kenapa kayak darah sih? Suka banget kabur-kabur. Aduh, dimana kamu, Beb? Irfan, Irfan lagi nyariin bebek kamu. Iya, Bu. Dari tadi sore udah saya cari-cari. Tapi sampai sekarang, teh, belum ketemu. Iya, tadi tuh, Dara nelfon tante. Katanya, Dara ambil bebeknya Irfan. Satu. Hah? Si Dara ambil bebek saya, Bu. Aduh, berarti teh, si Beb sekarang lagi liburan ke Jakarta ya, Bu? Aduh, bebek, bebek, saya teh bisa sakit karena rindu sama dia, Bu. Gini aja, besok Ibu mau ke Jakarta. Besok Irfan ikut sama Ibu. Sekalian kita mampir ya ke rumah kakak saya. Yaudah tuh, Bu, kalau gitu saya siap-siap sekarang ya. Eh, bukan sekarang. Kita perginya besok. Ngapain siap-siapnya sekarang? Iya, Bu. Eh, Bu. Berarti teh, saya bisa ketemu lagi sama Dara. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kenapa sih pada ngeledikin gue? Sampai bilang gue tidur di kandang bebek. Iya lo lah, maksud gue. Nih, lihat aja. Dih, dapet info tuh dari mana? Mana kita tau. Yang pasti ini udah kesebar dan udah rame. Setau gue sih cuma si Rocky yang tau gue di kampungin Tante Hasna. Wah, nyari perkara nih enak. Rocky! Udah balik dari kampung. Mas lo apa nyebarin foto gue tidur di kandang bebek? Foto apaan sih ya? Jangan fitnah, dosa. Gak usah pura-pura gak tau deh lo. Lo tau kan gue pergi ke kampung dan lo tau gue punya temen-temen yang suka ngangon bebek? Terus kalo emang gue yang nyebarin kenapa? Gue manggil tukang bebek kesini. Sini gue samperin, gue hadepin. Biar lo bisa bedain sekalian ya, siapa yang pantas buat lo? Iya, tukang bebek atau gue? Asal lo tau ya, Irvan itu gak level berurusan sama orang kayak lo. Jadi belum lo bilang apa? Lo suka sama gue. Mendingan gue pacaran sama bebek daripada pacaran sama orang picik kayak lo. Ngerti lo? Oh iya, satu lagi. Gue bakalan tanya sama si Irvan, ada gak ya kira-kira orang yang di kampung kemarin ngerekam lo waktu lo diarak sama satu kampung? Kalo iya, gue bakalan minta videonya terus gue sebarin satu kampus supaya lo tau rasanya gimana permaulin sama satu kampung. Gerti? Aduh, kalo orang-orang kamu gimana nih? Lantur reputasi gue. Dara! 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 Mama tidak kesel banget sama bebeknya Dara. Sayangin aja tiap Mama makan, aduh itu bebek ya. Wondar mana depan Mama. Jadi kan nganggu Papa banget. Aduh, Mama ini reput amat sih, Ma. Udah tinggal ajak makan si bebek, beres kan? Jadi si Papa gimana sih? Ya iyalah repot. Anak sama papanya sama aja. Dara! 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 Apa lagi sih? Dara! Iya deh, gue ngaku gue salah. Maafin gue ya. Tapi kalo misalkan videonya emang ada bener direkam, jangan disebarkan dong Dara, please. Ntar gue di kampus gimana? Ntar gue jumlah lu gimana semen hidup? Ya udah sih Gila, perkara video doang. Santai aja kali. Ini kan videonya harga diri dari Maafin ya. Terserah jadi orang jahat. Ya gue ngaku gue salah, Maafin dong ya. Eh Bang, ojek dong. Kok manggil ojek? Dara! Ya ampun Dara, Dara. Maafin dong please, Dara. Gue ngaku gue salah. Maafin, tapi ada syaratnya. Ya ampun syarat segala, apaan sih? Mau gak nih Maafin? Iya, apaan? Lo bawain gue makanan bebek selama sebulan mulai hari ini. Makanan bebek yang lain kayak syaratnya. Jungkirin balik kayak salat kok kayak akak. Ada, ada. Ya ampun Dara. Udah amat Dara, Dara. Ya ampun Dara. Yah. Eh si Bebek ngapain di sini Beb? Sini, sini, sini. Ayo kita ke belakang. Assalamualaikum. Kau beti Higna. Kau beti Higna. Haastang. Hah? Ih. Aduh. Kalian kesini kok gak bilang-bilang gak kasih kabar dulu? Iya mbak. Tadi tuh dari teman-teman. Kebetulan gak kerjaan. Maaf. Si Irvani mau kesini, kebetulan mau ngambil bebeknya yang diambil sama Dara. Bebek. Bagus. Sebentar ya. Dara. Iya mas. Sini nak. Kenapa mas? Ah. Jauh-jauh dari mama. Jangan deket-deket. Iya, iya, iya. Ya ampun Dara. Van? Kok lo di sini? Iya. Saya teh mau. Oh iya kebetulan. Nih gue lagi bikin kandangnya si Bebek nih. Biar dia gak ngabur-kaburan mulu. Bantuin yuk. Eh eh eh. Enak aja. Bantu-bantu. Ini Bebek. Mau diambil. Kasihin dong. Menok aja gak bisa. Tidak. Eh lah punya darah kok. Yuk. Nih. Tapi darah. Oh iya. Kedalam. 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 Makasih ya Pan. Makasih ya udah bantuin bikin kandangnya si Bebek. Gue pengkalan. Ingat lo terus nih. Gara-gara ngeliatin Bebek sama kandangnya. Yah kalau saya sih maunya teh. Kamu dateng ke kampung kalau kangen sama saya. Kamu selesaikan kuliah. Baru setelah itu kamu boleh memikirkan hal yang lain. Dan ini berlaku untuk kamu juga ya Pan. Hasna bilang kamu kan lagi nyusut skripsi. Jadi masih punya banyak waktu untuk urusin bebek-bebek kamu. Iya Bu. Lo emak siswa juga? Iya Raka. Kan lo gak pernah bilang? Ya buat apa tuh orang saya teh. Skripsi aja belum selesai. Masa saya pamer-pamer kalau saya kuliahan sama kamu. Jadi sekarang kalian harus fokus sama punya masing-masing ya. Setelah itu ya kami ini. Mari kucampur ya terserah bagaimana. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Asyik banget gue kata ganggu serong ketinian. Makanan bebek lagi. Banyak banget lagi. Mana laginya? Turunin kastan lah. Assalamualaikum. Slow. Bebek slow. Keluarin jurus nih. Bebek slow. Bebek. Pan. Bebek sini sini. Pan. Sini dong. Ayo kesini kesini. Bawa gue. Bawa gue. Bawa gue. Bawa gue. Bawa gue. Bawa gue. Jangan. Ayo serem. Jangan. Jangan. Apa-apa nih Urum. 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 Namanya Syamang. Urum. Urum. Sumpah serem lupa. Urum. Apa sih? Gak ada sempatnya tuh. Cakep gue bebeknya. Apa sih? Eh. Rocky. Mantar doang. Asyik bebek. Cukup. Cukup. Urum. 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 Hati senang beribu sayang. Janji terucap. Pakanku tangan. Hilang satu. Tumbuh seribu. Cintaku satu. Hanya untukmu. Habis gelap. Tepitlah terang. Hilanglah bimbang hatiku sayang. Tungganglah tengah setau kukenang selamanya Hati senang beribu sayang Nyanyi terucap takkan kukenang Eh udah hati hati Jatuh kan Pandangnya di kiri kiri kamera Hasna Hasna